Bersama saya, Pitus Polikarpus Surung Simanulang, disini. Dalam tutorial terdahulu, kita sudah membuat botol minuman sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kursus, seperti ini. Kemudian kita coba membuat botol minuman dengan ulirannya terbuat dari potongan baut yang dipotong dengan bulian. Setelah itu, sekarang kita akan belajar membuat botol minuman dari objek plane. Dimulai dari ulirannya, nanti bagian botolnya sambungkan langsung dari ulirannya, jadi menyatu. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita masuk ke Blender 3.3.1. Kita hapus cube-nya. Sekarang, Add Mass Plane. Masuk ke Edit Mode. Putar objek ini 90 derajat di sumbu X. Tekan R, X, 90. Kemudian perbesaran sebanyak 2 kali. S, 2, antar. Silahkan kita lihat dari Numpet 1. Boleh kita geser ke atas sumbu X. Sekarang, objek ini akan kita bagi 5 segmen secara horizon dan 8 segmen secara vertical. Tekan Loop Cut. Secara horizon. Klik Loop Cut and Slide. Number of Cut, 5. Enter. Blok per teks sebelah kiri. Tekan G. Tekan Z. 0.4. Perhatikan, garisnya sudah miring. Sekarang, Blok per teks di sebelah kanan. Tekan G. Tekan Z. Minus 0.4. Oke. Kemudian, kita bagi segmen secara vertical 8 bagian. Klik Loop Cut. Vertical. 8. Oke. Seperti ini. Kita masuk ke Modifier Properties. Add Modifier. Simple the form. Aktifkan on Cage. Pilih Bend. Klik Z. Sudutnya 360. Oke. Lihat dari Numpet 01. Numpet 01. Ctrl 1. Ini sudah menjadi seperti silinder. Inilah nantikan menjadi ulirannya garis-garisnya ini. Kita perbesar biar kelihatan. Permasalahannya adalah garis dari atas ke bawah ini tidak menyatu. Terputus-putus. Maka garis ini tidak bisa kita pakai. Maka garis yang pertama ini akan kita sambungkan ke bawah dengan garis yang baru. Dengan cara menggunakan Loop Cut. Caranya. Ctrl R. Tekan. Tarik. Satukan dengan titik garis pertama. Dari atas. Oke. Garis sampai di sini. Nanti kita hubungkan lagi sampai di bawah. Dua kali lagi dengan Ctrl R. Klik lagi Ctrl R. Satukan. Klik sekali lagi Ctrl R. Oke. Sudah menyatu. Setelah sudah menyatu seperti ini. Masuk. Object Mode. Apply. Kembali ke edit mode. A. Klik kanan. Mark advertise by distance. Masuk ke Edge. Kita akan buang garis-garis yang terputus ini. Yang tidak menyambung. Tekan Alt. Save. Oke. Jika semua garis yang tidak menyambung sudah terus seleksi. Tekan Ctrl X. Maka garis-garis yang tidak menyambung sudah terbuang. Kita klik dulu Edge. Ini klik kanan. Subdivide. Kembali ke vertex. Titik di sini. Sambungkan dengan titik ini. Tekan Shift. Lalu tekan M. Atlas. Paling bawah. Masuk ke Edge. Klik kanan. Subdivide. Masuk ke vertex. Titik ini. Sambungkan dengan titik di sini. M. Atlas. Sekarang kita kembali ke Edge. Kita tekan Alt. Klik di sini. Sepertinya tidak menyatu ke atas. Tekan aja Shift. Oke. Sudah menyatu. Nah sekarang. tekan Ctrl B. Klik. Sekarang tekan Loop Cut. Kalau tidak menyambung seperti ini. Buat aja satu persatu. Sambungkan semua garisnya lagi. kemudian tekan S. Tahan dengan mouse di bagian tengah. Tarik keluar. Oke. Seperti itu. Inilah menjadi ulirnya. Klik. kemudian. Kemudian tekan A. Tekan S. Z. Kecilkan. Kemudian masuk. Guide modifier. Subdivision surprise. kemudian. Tiga. Inilah yang akan menjadi ulirannya. Seperti ini. Maka. Botolnya akan kita buat dari sini. Caranya masuk ke edit mode. tekan ALT kemudian extrude sedikit ke bawah Z kemudian scale kemudian turunkan ke bawah inilah akan menjadi body botolnya sekarang klik extrude E Z tarik ke bawah tekan F tekan I sudah jadi sekarang Ctrl L R 2 tekan S Z oke kita lihat di atasnya ini tekan Ctrl R R tarik ke leher botolnya tekan lagi Ctrl R tarik ke bagian sisi botolnya maka botolnya sudah jadi botol menyatu dengan ulirnya di awali dengan uliran yang terbuat dari plane sampai sampai di sini dulu tutorial ini sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya terima 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 terima